Halo Soap, balik lagi di Iksan Stek bersama gue Iksan Jadi beli iPhone 2nd di tahun 2023 atau bahkan 2024 nantinya Kita harus lebih teliti dan hati-hati lagi nih Agar kalian tidak kena tipu oleh penjual-penjual nakal yang ada di luar sana cuy Karena saat ini banyak banget nih beredar iPhone-iPhone 2nd dengan kondisi reverber base atau rekondisi Jadi secara fisik itu kita lihat iPhone-nya itu masih oke dan masih molus Namun di dalamnya itu sudah pernah dibongkar dan ada beberapa part yang udah pernah diganti Mungkin kameranya yang udah pernah diganti, baterainya yang udah pernah diganti, atau bahkan layarnya yang sudah diganti Dan so kali ini aku mau nge-share nih beberapa tips untuk ngecek iPhone 2nd agar kalian tidak tertipu oleh penjual-penjual nakal yang ada di luar sana Nah buat kalian penasaran, simak videonya sampai habis, let's get started Dan so untuk tips yang pertama disini yaitu kalian perlu nih ngecek kondisi fisik HP iPhone kalian yang ingin kalian beli Mulai dari backdoor dan juga samping-sampingnya disini apakah masih mulus dan tidak ada yang retak Atau tidak ada goresan-goresan dan yang paling penting lagi yaitu di bagian samping-sampingnya ini cuy Jadi pastikan untuk bagian samping-sampingnya ini itu masih rapat ya dan tidak ada yang membuka atau tidak kelihatan tenggang Karena kalau samping-sampingnya ini sudah tidak rapat atau terlihat renggang biasanya itu baterainya sudah mulai ngembung Jadi kalian harus perhatikan hal itu Nah kemudian kalian juga perlu ngecek semua tombol-tombol yang ada di HP iPhone-nya cuy Mulai dari tombol power, kemudian tombol volume down, volume up, dan juga tombol untuk switch mute di HP iPhone kalian Jadi kalian bisa pastikan semua nih, semuanya itu masih berfungsi dengan baik Dan so untuk tips yang kedua disini yaitu ada di sisi LCD atau sisi layar HP iPhone-nya cuy Jadi hal yang wajib teman-teman cek yaitu di bagian true tune-nya Nah disini true tune itu berfungsi nih untuk melihat apakah layarnya ini masih original atau tidak Nah untuk cerahnya disini kalian bisa nih langsung aja masuk ke bagian brightness-nya Dan disini kalian bisa tap dan tahan Dan di bagian bawahnya disini nanti akan muncul true tune Dan disini kalian bisa diaktifin atau non-aktifin Nah apabila untuk HP iPhone yang ingin kalian beli true tune-nya itu tidak nyala Jadi besar kemungkinan layar iPhone teman-teman itu sudah pernah diganti Atau bisa dibilang layarnya itu sudah tidak original lagi cuy Dan untuk berikutnya kita cek pada bagian layarnya ini Apakah ada yang mati atau tidak Nah untuk caranya disini simple banget nih Kalian bisa pakai aja asetive touch yang ada di iPhone kalian Kemudian kalian tinggal geser-geser aja seperti ini Jadi kalian bisa geser aja untuk mengelilingi layar HP iPhone kalian Nah disini apabila asetive touch-nya itu tiba-tiba lepas dari jari kalian Intinya layarnya itu sudah ada yang mati Atau ada bagian yang rusak Dan disini kalian bisa coba aja seperti ini Pastikan untuk asetive touch-nya itu tidak lepas dari jari kalian Jadi kalau nggak lepas itu artinya layar iPhone kalian ini bisa dibilang masih aman cuy Dan so untuk tips yang ketiga disini kalian bisa cek di bagian e-mailnya Nah saat ini e-mail menjadi hal yang sangat penting banget ya Terutama buat teman-teman yang ingin beli iPhone X-Hinter Atau iPhone yang nggak resmi masuk ke Indonesia Karena saat ini lagi gencer banget nih Terjadi pembulatiran e-mail cuy Nah cara ceknya kalian bisa masuk nih ke telepon Kemudian kalian bisa tip aja bintang pagar 06 pagar Nah disini akan ada e-mail ya yang dimunculin Nah disini kalian bisa copy aja e-mailnya Kemudian kalian bisa cek aja e-mailnya melalui websitenya Dan untuk berikutnya kalian bisa langsung aja masuk ke websitenya Dan disini kalian bisa langsung aja lihat e-mail kalian Apakah e-mail kalian terdaftar atau tidak Nah apabila e-mail kalian terdaftar artinya disini e-mail kalian ada kemungkinan sudah didaftarkan Jadi sinyal kalian itu akan aman Dan kalian tidak perlu khawatir untuk terberhokir lagi cuy Cuman kalau e-mailnya itu tidak terdaftar ya kalian harus swase-wase lagi ya Karena suatu saat nanti e-mailnya itu pasti akan terkena pemblokiran Dan sedikit tips nih buat temen-temen yang ingin beli iPhone second terutama yang X-inter Jadi kalian wajib banget nih untuk meminta garansi e-mail ke penjualnya Paling tidak ya garansi selama 1 tahun Atau garansi seumur hidup cuy Dan so untuk tips yang keempat disini yaitu pada bagian sisi kameranya Nah disini kalian bisa cobain aja ya kamera yang ada di iPhone kalian Baik itu kamera utama, kamera ultrawide, atau kamera depan yang ada di iPhone kalian Nah disini kalian bisa cobain ya untuk switch kameranya Jadi kalau disini switchnya itu masih cepat seperti punya gue ini Ya untuk kameranya itu masih dalam kondisi prima cuy Atau kondisi baik Namun apabila kalau kalian switch kameranya dan terjadi loading yang sangat lama Nah disini kalian perlu curigain nih Kalau kameranya itu sudah pernah diganti Atau kameranya itu sudah tidak dalam keadaan baik Dan lebih baik kalian bisa skip aja dan pilih unit yang lainnya Dan kemudian juga pastikan ya untuk bagian flashnya itu Menyala cuy tentunya Dan so untuk tips yang kelima disini yaitu kalian bisa cek nih di bagian baterainya Dan yang pertama yaitu kalian bisa lihat untuk kesehatan baterainya Atau bisa dibilang baterai health atau BHnya cuy Nah disini kalian bisa masuk aja ke setting Kemudian kalian bisa masuk ke bagian baterai Kemudian kalian bisa masuk ke bagian kesehatan dan pengisian daya baterai Dan disini kalian bisa lihat untuk BHnya atau baterai healthnya Nah disini kalian bisa lihat untuk baterai health gue sudah diangka 85% Mincer Mari juga ya gue pake HP ini baru setahun gue pake ya sudah 85% Dan oke untuk tips dari gue nih pastikan teman-teman beli HP dengan BH itu di atas 80% Karena kalau baterai healthnya itu sudah di bawah 80% Mending teman-teman skip aja Karena baterainya itu sudah boros banget cuy dan dikit-dikit minta di charge lagi Nah cara untuk ngecek baterai berikutnya yaitu teman-teman bisa masuk aja ke kamera Kemudian kalian bisa masuk ke bagian video disini Jadi teman-teman bisa setting aja ke bagian 4K Kemudian untuk flashnya disini kalian bisa nyalakan aja Dan disini kalian bisa play atau bisa record videonya Dan disini teman-teman tinggal tunggu aja hingga beberapa menit Nah setelah itu teman-teman cek lagi untuk baterainya Apakah persentase baterainya itu turun banget atau tidak Jadi kalau turunnya itu banyak banget Disini ada kemungkinan kalau baterainya itu sudah bocor atau baterainya itu sudah ngedrop cuy Jadi kalian bisa skip aja Dan so untuk tips yang ke-6 disini yaitu kalian bisa cek nih di bagian face ID-nya Yang mana ini merupakan hal yang sangat penting banget nih Dan untuk caranya kalian bisa masuk aja ke bagian setting Kemudian kalian bisa masuk ke bagian face ID dan kata sandi Nah disini kalian bisa cek aja di bagian face ID kalian Apakah face ID-nya itu masih berjalan dengan bagus atau tidak Nah disini kalian bisa pilih nih untuk mengatur face ID Dan kalian coba aja untuk mendaftarkan wajah teman-teman Dan pastikan untuk face ID-nya itu masih aktif ya cuy Dan masih bekerja dengan bagus Dan kemudian untuk bagian sensor-sensornya juga Yang harus kalian cek yaitu di bagian sensor kompasnya Nah disini kalian bisa masuk aja ke bagian kegunaan Dan kemudian kalian cari aja bagian kompas Nah disini kalian bisa gerak-gerakkan aja Dan pastikan untuk kompasnya ini masih berjalan dengan baik Dan so untuk tips yang terakhir disini Yaitu kalian wajib banget nih ngecek melalui aplikasi Trio Tools Jadi kalau teman-teman itu balik HP iPhone-nya di kontor Atau baliknya itu di toko Kalian wajib banget nih untuk minta pengecekan Trio Tools-nya Dan kalian bisa tanya aja nih ke penjualnya Bang tolong cekin dong untuk Trio Tools-nya Nah disini nanti akan ditampil nih ya informasi yang sangat detail Tentang iPhone kalian Jadi pastikan disini centang hijau semua ya Kalau disini ada yang merah artinya disini sudah ada part yang sudah diganti Kemudian pastikan juga untuk battery health-nya itu cocok dengan battery health yang ada di iPhone kalian Karena saat ini battery health itu bisa banget cuy dimodifikasi Oleh orang-orang dan penjual-penjual yang nakal cuy Dan ya itulah tadi beberapa cara untuk ngecek HP iPhone second Terutama iPhone yang X-Inter Agar teman-teman itu tidak terkena tipu oleh penjual-penjual nakal yang ada di luar sana cuy Like spiden jika kalian suka Thanks for watching Always kreatif